Untuk mengerjakan soal seperti ini maka kita harus mengetahui konsep tentang pembakaran batubara Nah disini ditanyakan masalah berikut yang berkaitan dengan pembakaran batubara Nah kita harus tahu dulu batubara itu adalah termasuk sumber energi Nah sumber energi batubara itu tergolongkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Dimana batubara itu dalam proses pembentukannya membutuhkan waktu yang relatif lama Nah kita harus tahu batubara ketika kita bakar seperti itu Dia akan menghasilkan CO2 Nah CO2 ini yang biasa kita sebut dengan karbon dioksida Nah disini perhatikan dia mengeluarkan emisi karbon dioksida Sehingga dari sini kita sudah tahu opsi yang B pasti benar Nah lantas apa disini masalah selanjutnya yang ditimbulkan dari pembakaran batubara Nah kan dia menghasilkan CO2 disini Nah CO2 ini ketika dia berada di langit seperti itu di udara Dia akan larut dengan air Nah ketika CO2 itu larut dengan air Nah air itu H2O seperti ini Nah si CO2 atau karbon dioksidanya ini akan terionisasi secara tidak sempurna Dimana si CO2 ini bertindak sebagai asam lemah seperti itu Nah akibatnya apa disini Jika CO2 yang berada di udara banyak seperti itu Maka dia akan membentuk sebuah air dengan sifat asam seperti itu Nah pHnya kira-kira di bawah 7 Nah dia memiliki pH di bawah 7 Si air yang terkandung di udaranya Nah akibatnya apa ketika air tersebut tertimbun di udara Dan menghasilkan hujan Hujan yang dihasilkan itu memiliki pH lebih kecil dari 7 Atau bersifat asam seperti itu Nah sehingga apa disini Kalau kita lihat ternyata Pembakaran batubara ini juga dapat mengakibatkan hujan asam Nah kira-kira seperti itu Nah bagaimana dengan abu yang mengandung racun logam Nah perhatikan bahwa ini Batubara itu ketika kita bakar Dia juga akan menghasilkan yang namanya abu Nah abu tersebut biasa kita sebut dengan apa Fly ash seperti itu Nah biasa kita sebut juga dengan fly ash Nah apa itu fly ash Nah fly ash itu adalah hasil pembakaran batubara Yang menghasilkan partikel-partikel abu Dengan ukuran 1 hingga 100 mikrometer Nah jadi abu ini sebenarnya bisa terlihat oleh mata kita Nah dimana disini abunya itu Akan terdiri atas banyak senyawa padat Di antaranya itu adalah Silikon oksida Aluminium oksida Besi 2 oksida Dan juga kalsium oksida Nah ini Merupakan logam-logan berat Yang bersifat sangat beracun bagi pernafasan manusia Sehingga ini biasanya kita sebut dengan racun logam Nah maka apa untuk opsi yang C juga benar Nah sehingga disini kalau kita lihat Hujan disini pembakaran batubara Menyebabkan hujan asam emisi karbon dioksida Abu yang mengandung racun logam juga Nah maka opsi yang tepat itu adalah yang D Itu ketiga masalah di atas Sekian pembahasan kali ini Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di pembahasan